At-Tirmidhi, nomor hadith 2915 Dipakaikan diatasnya mahkota Dipakaikan di badannya jubah kehormatan Dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas Pakaiannya sutra Quran surah ke-35 Ayat ke-33 Jannatu adnil Yadukhulunaha Yuhallau nafiyah min asawil Minta habib waluklu'a Walibasuh umpiyah hadir Ahli Quran, mau masuk ke surga Pakai jubah, pakai mahkota Emas, sutra, semua naik Apa yang terjadi? Dimintakan membaca Quran yang dia biasa bacakan saat di dunia Jadi setiap dia baca Naik, naik, naik Baca Quran yang dia sangkau bacakan saat di dunia Nanti akhir bacaanmu Disitu tempat tinggalmu di surga Dan berita baiknya Dia bisa menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya Istrinya, anak-anak, cucu Ikut di belakang semua Kalau mereka orang yang beriman dan soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dipimpin oleh ahli Quran Naik ke surga Dia bacakan, bacakan, bacakan Sampai minal jinnati wal nas Puncak surga yang paling tinggi Begitu nyampai disitu Dikunjungi oleh semua malaikat dari delapan pintu surga Itu ada di Quran surah 13 ayat ke-24 Dan malaikat semua mengunjungi dia dari semua pintu Mengucapkan salam Lihat kalimat pertamanya Selamat ya Saat di dunia kamu sabar Sabar capek Sabar mengeja huruf dari ikra Sabar menghapal Sampai ada yang mencelak Sabar Orang lain ngejar dunia Anda ngejar akhirat Sabar Orang lain cari ini Luaskan rumah Tambah mobil Tambah kendaraan Meninggal Anda sabar InshaAllah